Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat teman-teman yang melihat vlog saya hari ini di video kali ini saya mau review koleksi action figure saya kurang lebih selama 4 tahun di Jepang ini saya membeli action figure setelah gajian beli 1, beli 2, akhirnya Alhamdulillah mengumpul beberapa subukur bisa misalnya ini nanti saya mau menjelaskan kepada teman-teman harganya berapa ya kok murah kalau beli di Jepang ketimbang beli di Indonesia nanti saya jelaskan kepada teman-teman harganya berapa action figure beli di Jepang ketimbang beli di Indonesia yang pastinya kalau beli di Jepang harganya murah yang pasti taratnya original enggak KW beda kalau di Indonesia kalau di Indonesia itu kebanyakan taratnya KW Boss gitu kalau beli di sini dijamin original oke nanti saja nanti saya jelasin kepada teman-teman dan saya mau apa ya meliham dan saya mau memperlihatkan koleksi saya kepada teman-teman kemarin kan ada yang komen bang review action figure akhirnya kayak gimana Alhamdulillah ini baru ada waktu sekalian saya mau memperlihatkan kepada teman-teman yang pencipta anime One Piece of Lovers oke jangan di skip oke nanti saya jelasin ya oke teman-teman ya langsung saja ini action figure admiral tiga ini saya belinya yang ya tiga inilah sekitar 30.000 satunya ini kan tiga jadinya 90.000 tuh belinya cukup ucuku itu barang bekas ini bekas bos beli disini lanjut kalau yang ini ini kan kemarin sudah saya review yang ini belinya belinya kan ini harganya 440.000 bonus buah hangkok ini lumayan besar bos ini ya ya maaf sedikit kotor ini ini adalah koleksi action figure saya di atas juga masih ada Yuru di atas lagi Sunny Girl ya ini Luffy action figure nya maaf kotor-kotor semua karena kena debu ya ini action figure saya amazing 2 Yungko bersatu oh ya kalau yang pajangan kayak gini itu harganya 100.000 ini 100.000 ini 80.000 tuh kalau yang ini masih ada ini harganya tuh harganya sekitar 80.800 ya tuh langsung saja ya ini ya ini sedikit penjelasan dari saya ya kalau yang kayak gini harganya ini sabo harganya 30.000 kalau di Indonesia mungkin 300an lah kalau yang ini harganya 90.000 ini masih ingat ini ini luffy harganya sekitar 100.000 rupiah kalau yang ini 70.000 yang ini 30.000 kalau yang ini bawah hankok harganya sekitar 120.000 ya ini silver relic harganya sekitar 120.000 ini juga 90.000 ini 70.000 ini ya kisaran 200.000 kebawah lah bos maksudnya kebanyakan harganya 100.000 kebawah semua ini murah-murah bos yang pastinya banyak orang kalau yang ini yang ini kan yang pop yang es pop ini saya dikasih orang Jepang ya semua yang baru ini dikasih orang Jepang karena dulu kan saya lembur terus orang Jepang saya kasih mie Indonesia mie sedap suka kan sama mie terus hari minggunya saya dikasih 3 dus action figure ini yang kayaknya saya punya videonya yang orang Jepang memberi kepada saya nanti saya coba cari videonya siapa tahu videonya masih ada oke terima terima kasih ya ya matane hai yukata minggunya 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati